Melawan Australia pemirsa Timnas Indonesia diprediksi akan mempertahankan sebagian besar pemainnya seperti saat menahan imbang Arab Saudi. Anak asuh Shin Tae-yong diharapkan mampu meredam serangan Australia. Menurunkan taktik 5-4-1, Timnas Indonesia berhasil mencuri satu poin di kandang Arab Saudi Jumat 6 September 2024 lalu. Solidnya lini belakang yang dikawal Nathan Chuaon, Ferdong, Rizky Rido, Sandy Walsh, dan Itses makin bersinar kalah disempurnakan oleh penampilan apik penjaga gawang baru Martin Pass. Tusukan pemain lokal Witan juga tak kalah mentereng, membuat Ragnar dan Sandy Walsh berhasil membuat gawang tuan rumah Arab Saudi kebobolan. Menghadapi Australia, kemungkinan keeper Martin Pass akan kembali menjadi starter. Kemungkinan besar lainnya, Shin Tae-yong akan mempertahankan sebagian besar lini up pemainnya di laga melawan Australia. Dengan prediksi formasi 3-4-3, solidnya lini belakang Garuda diharapkan dapat membuat serangan cepat tercipta di lini depan yang akan digagas Ragnar Orat Mangun, Rafael Strike, dan Witan Sulaiman. Mampukah sayap Garuda makin terbang tinggi? Tim Liputan Ainews melaporkan. Lalu bagaimana peluang dan tantangan Timnas Indonesia saat berhadapan dengan Australia? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah dan mantan pelatih Timnas Neil Maizar. Selamat malam, Bung Erwin. Bung Nil, apa kabar? Selamat malam. Selamat baik. Selamat baik. Saya ke Bung Erwin terlebih dahulu. Bung Erwin, kalau berkaca dari laga terakhir melawan Arab Saudi, ada catatan atau evaluasi dari Anda? Ya, menghadapi Arab Saudi, kalau mulai dari lini belakang sudah sangat solid ya, cukup solid. Meskipun kebobolan, tapi kan itu juga bolanya juga bukan bola yang mudah karena itu deflection kendangan dari pemain lawan. Lini tengah juga cukup solid dengan Tom Haye yang jadi jenderal lapangan. Lini depan juga bisa mencetak gol. Meskipun mungkin ada PR, masih tetap ada PR dalam ketajaman di lini depan ya. Karena ketika menghadapi Arab Saudi, oke lah bisa unggul lebih dahulu meskipun akhirnya bisa disalahkan. Tapi ada beberapa peluang yang sebenarnya cukup besar peluang kita untuk menambah gol ya. Peluang Indonesia untuk menambah gol, hanya sayangnya memang masih kurang padu dan kurang tenang ya. Ada beberapa peluang, terutama di babak kedua. Sehingga mungkin PR-nya kalau misalnya bisa lebih tajam lagi dengan disiplin konsentrasi lini belakang yang lebih bagus, tampil di kandang, menghadapi lawan yang baru kalah. Ini harusnya kalau misalnya lebih tajam lagi, kemenangan sih masih bisa diraih ya. Apalagi kalau, oke kita kalah, Indonesia kalah 0-4 waktu menghadapi Australia di Piala Asia di bulan Januari. Tapi waktu itu belum ada Tom Haye, belum ada Calvin Verdong, belum ada Jay Izes, belum ada Martin. Jadi empat pemain yang sekarang ada di tim Indonesia, itu belum main waktu Indonesia kalah. Empat pemain itu ya kira-kira kan 40% kekuatan tim gitu. Baik, menanggapi perspektif Bung Erwin, Bung Nil ada tanggapan lain? Iya, ini pertandingan yang sangat luar biasa buat tim nasi Indonesia. Dan ini memang ditunggu-tunggu di masa Indonesia karena kita main sebagai teman rumah. Jadi kalau menurut saya, kalau permainan tim nasi Indonesia seperti yang dikatakan sama Bang Erwin tadi, kalau seperti bapak pertama dia tampil ketika mengalahkan, apa namanya, mengalahkan Al-Op Sodi 1-0 tapi sampai menit ke 40 ya. Kalau itu dipertahankan. Saya pikir kita bisa memetik hasil yang sangat luar biasa. Karena PD kita cukup bagus dan kekhawatiran ada di Australia. Karena Australia setelah dia kalah dengan Bahrain, ya sekarang udah merasa kuat kita dengan kekuatan tim nasi Indonesia. Karena kekuatan kita kan bukan seperti dia kalahkan di Kepela Asia dulu. Seperti Bang Erwin bilang, ada beberapa pemain yang sudah merapat seperti Martin Pais. Jadi ini kekuatan ini, kalau seperti mereka melawan Al-Op Sodi, bapak pertama, saya yakin kita mendapatkan poin. Bahkan kita bisa memenang pertandingan. Nah, walaupun sebenarnya pemain Australia ini kan lebih berpengalaman daripada pemain kita. Karena memang sekitar 18-17 orang itu kan bermain di Eropa, hanya 2 atau 3 yang bermain demi-miss. Nah, tapi kan dia bukan menjamin dia hebat atau lebih kompeten daripada kita, karena kemarin dia kalah dengan Bahrain. Itu, Mbak, catatannya saya. Oke, baik. Bung Erwin, Bung Niel, kita akan lanjutkan, tapi kita simak dulu informasi yang berikut ini. Keeper tim nasi Indonesia, Martin Pais, sudah tidak sabar menjalani debutnya di hadapan pendukung Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sang pemain terbaik dari Lagi Arab Saudi melawan Indonesia juga menyebut, cuaca Indonesia jauh lebih baik dibandingkan cuaca di Arab Saudi. Saya berharap banyak, untuk menurut saya, saya melihat klip, saya melihat GBK. Saya tidak boleh menunggu untuk menunggu untuk menunggu di sering-mah. Dan saya pikir, setelah tangan, Tana Irku, saya juga sangat terangkali. Saya tidak boleh menunggu untuk menunggu untuk menunggu untuk menunggu kita, karena sudah di Saudi Arabia, kemudian di Saudi Arabia, perlahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan. Saya pikir, saya pikir itu tidak terlalu buruk. Saya pikir Saudi, saya pikir itu sangat mudah dan susah, dan di sini, sehingga, ini sangat berkembang. Jadi, itu sudah sangat baik. Sekarang saya berlatih, tapi saya pikir Saudi lebih keras untuk bermain di sini. Salah satu tembok yang melapisi Martin Paz. Jadi salah satu motivasi dari pemain-pemain seperti Martin Paz untuk tampil di GBK adalah bagaimana dukungan supporter yang luar biasa. Main di Arab Saudi saja kemarin kan luar biasa dukungan supporter Indonesia, apalagi main di GBK. Dan kita semua sih pantas untuk berharap bahwa dukungan supporter ini bisa berdampak positif ya untuk tim Indonesia. Oke lah, Australia mungkin dibilang pasti mereka akan tampil menyerang karena kehilangan poin di Bahrain. Ketinggalan poin di Australia ketika mereka menghadapi Bahrain. Tapi Indonesia harus bisa mengambil sisi positifnya ya, melihat sisi positif. Australia bisa dikalahkan, bahkan di kandangnya sendiri mereka kalah gitu. Kenapa di GBK nggak bisa Indonesia dengan kekuatan Indonesia bisa mengimbangi Arab Saudi di Arab. Itu kan bukan hal yang mudah gitu. Dengan kekuatan yang bisa dibilang full team sekarang ya, minus mungkin Jordi Ahmad karena cedera. Kenapa nggak bisa kalahin Australia kalau mainnya seperti di Arab ya, terutama di babak pertama. Seperti kata udah saya Bang Nil ini. Oke baik, Bung Nil tanggapan Anda melihat performa Martin Paz kemarin termasuk menggagalkan penalti. Ini bisa kemudian terulang lagi nantinya melawan Australia? Saya pikir pasti akan terulang karena ini kan seorang goalkeeper yang punya pengalaman internasional secara luar biasa. Itu akan memberikan rasa nyaman buat dipertahanan di belakang. Martin Paz sudah menunjukkannya waktu melawan Arab Saudi. Ketika dia melakukan kesalahan dan itu menjadi penyelati, dia tidak panik. Bahkan dia tenang dan bisa mengantapi penyelati. Dan harapan saya apa yang terjadi di Arab Saudi itu akan ditulatkan ke pemainnya, terutama pembelakang, bahwa saya loh ada seorang penyegawang yang bisa menghormat pertahanan. Yuk kita sama-sama mengalahkan Australia. Saya pikir itu mungkin yang harus dipikirkan oleh Martin Paz. Sehingga dia akan memberikan kontribusi dan mudah-mudahan itu akan dilakukannya di pertandingan melawan Australia nanti. Pertanggal 10 di GBK. Oke baik, Bung Erwin, Bung Nili kita masih akan melanjutkan dialognya namun kita jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah di iNewsroom. Terima kasih ada masih di iNewsroom. Pemirsa Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno 10 September mendatang. Warga pun optimis Timnas bisa menaklukkan The Sokerus yang harus menerima kekalahan 0-1 dari Bahrain dalam laga kandang di pertandingan pertama lalu. Menurut saya peluangnya bisa 80 persen. Karena banyak pemain-pemain muda yang berbakat, menurut saya bisa lebih baik lagi pemainnya. Kebakan skor mungkin bisa 2-0 lah ya. Peluangnya cukup besar ya, karena kan kita berstatus tuan rumah ya, yang bakal mendapat dukungan dari sporter. Dan secara kita ada penambahan pemain-pemain baru ya di skuad kita yang saat ini. Ya mungkin 60-40 lah Indonesia-Australi. Skor tipis 2-1 buat Indonesia. Mungkin Ragnar ya, karena kan kita status tuan rumah ya. Kita bakal menyerang terus ya. Menurut saya Ragnar bakal unjuk kualitas dan mencetak gol. Mungkin pemain terbaiknya. Harapannya ya pasti kita ingin melihat tim nasi Indonesia tampil di putaran final Piala Dunia ya. Itu aja sih. Untuk peluang sih, ya saya bilang piti-piti ya. Karena kalau menurut kekuatan sekarang Indonesia tuh semuanya mumpuni ya. Dari kekuatan yang main di luar sampai di Indonesia hampir semua rata-rata. Saya seimbang gitu. Dari skill sama spesifik. Tebakan skor untuk saya tuh 2-1 untuk Indonesia. Karena kan kita tuan rumah harus lebih pede gitu kan. Kalau menurut saya match of the match-nya itu bisa jadi di Rafael Streis. Karena dia selalu membuka ruang dan rajin menyebut bola. Dan pemerintah saya kita akan kembali berbincang bersama pengabat sepak bola Erwin Fitrian Syah dan mantan pelatih tim nasi Niel Maizar. Saya kembali ke Bung Erwin terlebih dahulu. Bung Erwin, saat ini harapan masyarakat terhadap tim nasi Indonesia lebih besar lagi. Kalau kemarin kita draw melawan Arab Saudi. Sekarang justru melawan Australia nanti diharapkan kita bisa menang. Mampukah Indonesia meraih poin penuh di laga 10 September esok? Melihat pertandingan pertama tentu banyak harapan bisa draw atau bahkan menang ya lawan Australia. Tapi yang harus diingat adalah tetap nggak boleh lengah gitu ya. Karena Australia punya pemain-pemain yang pengalamannya mereka main di Eropa ya. Ada yang di Inggris, ada yang di Jerman, ada yang di Belgia. Ini pemain-pemain yang sudah matang dan mereka punya pengalaman untuk tampil di piala dunia, di level dunia. Di level yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan kualifikasi piala dunia di zona Asia. Jadi kita ingat ketika Indonesia bisa menang dua kali atas Vietnam. Di Jakarta dan di Hanoi. Tapi setelah itu ketika tampil di kandang sendiri justru kalah lawan Irak. Ya padahal saat itu ketika sudah menang di Hanoi dengan cukup telak, lalu menghadapi Irak di Jakarta. Ada apa ya, euforia, ada keinginan, ada harapan bahwa wah bisa nih ngalahin Irak. Tapi ternyata malah kalah. Nah itu yang harus dihindari bahwa tetap harus waspada, tetap harus jumawa. Dan tetap harus berpikir bahwa lawan-lawannya ini nggak ada yang enteng di grup ini. Ada Australia, belum lagi nanti lawan Jepang, lawan Arab, Bahrain China, itu juga bukan lawan-lawan yang mudah untuk dikalahkan. Padahal untuk bisa lolos langsung ke piala dunia itu kan harus di peringkat 1-2. Atau peringkat 3-4 kalau mau maju ke kualifikasi babaka 4. Jadi paling tidak harus ada di posisi 1-2-3-4 untuk bisa lolos ya. 3-4-nya kan masih harus lagi di babaka 4. Oke, secara mentalitas tidak boleh goyah begitu ya Bung Erwin. Saya ke Bung Niel. Bung Niel kalau berbicara statistik kita 19 kali head-to-head melawan Australia. 1 kali menang, 3 kali draw atau seri. Menurut Anda dari pengalaman melatih tim Nas, karakteristik apa yang perlu diwaspadai saat melawan Australia? Ya Australia ini udah langgaran piala dunia ya. Kita belum pernah ikut piala dunia. Jadi mereka percaya diri dia tinggi. Dan dia mungkin yakin bisa mengalahkan kita di GBK. Jadi yang harus diperhatikan adalah bagaimana tim Nas Indonesia seluruh pemainnya awas, waspada, walaupun kemenangan, oh sorry, walaupun dapat poin di Saudi, di Arab itu cukup mengejutkan orang. Dan itu kita dapat dan kita tampil bagus. Tapi saya pikir kita harus tetap membumi, harus awas, jangan merasa kita lebih hebat. Karena Australia ini kan bukan tim kaleng-kaleng gitu loh. Tim apa namanya? Ada tim piala dunia yang pemainnya rata-rata depan 10% itu tim yang ikuti di piala dunia 2022. Jadi seluruh pemain yakin dan bisa mengalahkan Australia dengan dukungan supporter. Dan terakhir mentalnya harus siap. Mentalnya harus siap dan untuk menghadapi tim Australia yang saat ini merasa sedikit khawatir. Karena dengan latihan tertutup itu dia rumah saya khawatir nih. Ini Indonesia bukan Indonesia yang dulu. Gitu Pak, terima kasih. Oke baik, saya kembali ke Bung Erwin. Ini kita akan mendapatkan tambahan dua pemain naturalisasi di lini back dan gelandang. Padahal tadi Anda sebutkan di lini ini sebetulnya sudah cukup solid begitu. Seberapa urgensinya menambah pemain di lini ini padahal kita seharusnya bisa lebih mempertahankan atau bahkan menambah permainan kita di lini depan? Ya, kalau urgensi yang paling urgen menurut saya di lini depan ya. Karena sekali lagi meskipun sudah bisa mencetak gol kemarin waktu lawan Arab tapi ada beberapa peluang dan di beberapa pertandingan sebelumnya itu yang menjadi sorotan kayaknya kurang tajam nih, kayaknya kurang kuat lagi ya lini depan gitu. Kalau untuk lini tengah sama lini, terutama lini belakang. Lini belakang sudah solid sekali. Tapi sekali lagi, untuk bermain di level ini, di level lawan Australia, Jepang, Arab, Bahrain, itu nggak cukup 11 orang. Jadi cadangannya juga harus bagus. Kalau misalnya ada tambahan pemain lagi dan nggak main jadi starter, saya rasa nggak masalah. Karena kita tetap butuh pemain cadangan yang bisa mempertahankan ritme irama permainan tim. Di babak kedua, terutama 30-20 menit terakhir ketika menghadapi Arab Saudi. Kelihatan sekali pemain-pemain, intinya yang ketika diganti oleh pemain cadangan. Pemain cadangannya kurang bisa cepat gitu loh, untuk langsung menyatu dalam tim sehingga lebih banyak tertekan akhirnya Indonesia. Jadi kalau ada tambahan pemain, entah itu dari naturalisasi atau siapa tahu Coach Cintayong nemu dari Liga 1, yang kualitasnya kurang lebih 11-12 dengan pemain starternya, itu akan sangat bermanfaat. Karena sekali lagi, 11 orang nggak cukup. Dalam level seperti ini nggak cukup 11 orang yang siap. Harus ada pemain cadangan yang kualitasnya setara dengan yang starter. Oke, ada catatan di line depan dari Bung Niel sendiri. Bagaimana tanggapan Anda nantinya menghadapi Australia? Apa yang harus diubah dari sisi strategi, formasi, dan juga line-up pemain? Kalau line-up pemain, saya pikir sudah cukup bagus ya. Mungkin dengan hadirnya Justin Karpner, itu akan merubah komposisi di belakang, di tengah sudah ada Tom Hai juga bagus, di depan Rafa Streik yang kurang memberikan kontribusi yang cukup bagus. Jadi kalau, apa namanya, untuk besok dengan tambahan pemain ini, ini yang menjadi masalah di depan itu harus diperbaiki. Tapi STI tentu tahu apa yang harus diperbaiki, karena kalau dalam pertandingan besok lawan Australia, Australia kan bukan tim yang mudah untuk dikalahkan, apalagi pertahanan mereka sangat luar biasa. Itu yang harus disikapi oleh STI, tapi saya pikir STI sudah tahu apa yang harus diperbaiki dia, untuk pertandingan besok lawan Australia. Baik, doa terbaik, dan semoga hasilnya sesuai yang diharapkan, bahkan kalau bisa melebihi ekspektasi. Terima kasih banyak Bung Niel, Bung Erwin telah bergabung, berdialog, dan membagikan perspektifnya di iNewsroom. Sehat selalu, selamat malam. Terima kasih telah menonton!